Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau share sama kalian skincare routine aku guys jadi kali ini aku mau skincare-an gitu di siang hari, di pagi hari itu ya kan, so buat kalian yang penasaran skincare apa yang aku pake jangan lupa kalian untuk stay tune di video ini sampai selesai ya jadi guys aku udah pake sabun ini muka natural aku guys burik banget ya nah aku pake facial wash nah dia ada pumpsnya gitu guys tuh kayak gini tuh dia kayak praktis banget dan gak mudah tumpah untuk isinya 100ml dan dia lembut banget pas di aplikasikan tidak terlalu banyak busa, ini bagus banget apalagi untuk kulit ya terus dia juga gak terlalu menyengat jadi wanginya itu semut banget atau lembut banget itu soft banget dah untuk wanginya dan ya aku pake ini guys nah selanjutnya aku mau pake si syuting creamnya nah kalo pagi atau siang aku pake syuting cream jadi syuting cream ini berfungsi untuk melindungi kulit aku dari sinar matahari apalagi pas panas-panasnya gitu ya kan terus dia juga mengatasi kulit yang mengelupas beruntusan dan jerawat jadi kebetulan aku ada jerawat nih guys tuh sedikit satu aja tapi untuk jerawat yang meradang dan break out itu ada ada paket lainnya ada paket lainnya jadi aku sekarang mau pake ini tinggal di becet aja guys jadi aku pakenya segini aja tuh terus aku aplikasikan ke muka dan di ratain deh aku biasanya kalo aplikasikan skincare itu tunggu sampe meresap dulu guys baru ke step berikutnya gitu jadi jangan langsung yang habis pake serum langsung pake ini gitu kan jadi aku nunggu sampe bener-bener meresap gitu oh iya aku lupa jadi seharusnya sebelum pake syuting cream tadi harusnya pake tuner jadi tunernya aku skip dulu guys karena aku lagi beruntusan gitu jadi aku skip biar tidak tambah meradang gitu ya kan tapi sebelumnya untuk tuner ini bisa membuat wajah kita tampak lebih lembab gitu guys tuh dia tinggal disemprotin aja tapi kalo aku ditap-tap aja ke tangan terus ditap-tap ke muka kayak gini udah selesai lanjut aku mau pake day cream jadi day creamnya kayak gini guys tuh kayak gini teksturnya tuh dia tuh teksturnya kayak foundation gitu ini part yang paling aku suka karena dia hasilnya bikin wajah kita lebih cerah satu tingkat gitu loh nah untuk day cream ini melindungi kita dari peparan sinar matahari polusi kotoran dan bahkan blue light loh guys apalagi buat kalian yang suka main gadget ini tuh menindungi banget tau dari sinar hp gitu oke langsung aja aku aplikasikan ditotor-totorin aja ke muka harusnya gak usah banyak-banyak sih tapi karena aku suka jadi aku nah udah kayak gini tinggal di blend aja ini bakalan warnanya bakalan satu tingkat dari warna kulit kita guys jadi tone upnya jadi keliatan lebih cerah guys tuh kan tuh kan dan dia gak bikin kulit kita jadi abu-abu gitu loh guys tuh nah jadi sesimpel ini kalau aku skincare-an di siang hari sekarang aku mau pake bedak tabur jadi usaha kalian yang lagi skincare-an pake bedak tabur aja guys karena lebih ringan dan disini aku mau pake kasendepi jadi bedak bayi gitu dia lebih ringan kayak gini aja tuh jadi buat kalian yang suka pake bedak padat di itu dulu ya di skip dulu ya guys jadi jadi untuk bedak padat itu kayak berat banget kan ke muka gak bagus juga jadi kalau misalkan kalian mau pake bedak padat pake aja di waktu tertentu gitu ya kan misalkan ada wacara dan lain sebagainya gitu kalau misalkan cuma di rumah atau pergi keluar ke pasar gitu pake bedak tabur aja guys tuh aplikasikan lipmousse jadi lipmousse ini aku pake dari Wardah udah guys jadi sebelah ini sih kalau misalkan setiap harinya tuh kan pake banget bagus banget guys oke guys jadi itu aja sih sebenernya skincare rutin aku dan ya sekarang aku mau kasih tau kalian kalau aku pakenya di malam hari nah kalau di malam hari seperti biasa aku pake facial wash nah ini dia facial washnya terus aku pake face tuner ini face tuner aku pake kalau misalkan muka aku udah gak beruntusan aku pake bener-bener aku pake ini terus aku pake yang pink booster guys tuh setelah tuner aku pake pink booster nah dia tuh teksturnya kayak gini tuh tuh dalemnya tuh kayak ada butiran-butiran emasnya gitu loh guys nah ini fungsinya untuk mencerahkan dua kali lipat karena muka aku kayak susah banget cerah gitu jadi aku pake ini untuk mencerahkan dua kali lipat terus dia juga mengecilkan pori-pori menghilangkan flek hitam dan kebetulan aku pas hamil memang keluar banyak banget flek hitam gitu loh guys jadi aku pake ini terus ada bekas jerawat juga bekas jerawat yang dulu-dulu susah hilang jadi aku pake ini guys lanjut setelah pake pink booster aku pake glow whitening day night cream nah jadi ini yang berpengaruh banget juga sih kalo misalkan untuk mencerahkan wajah gitu oke mungkin itu aja sih sebenernya skincare rutin aku nah tenang aja guys untuk paket skincare ini yang aku pake ini bener-bener aman dan udah ber-BPOM aku pake pas aku lagi hamil sampai sekarang menyusui guys jadi bener-bener aman banget jadi kalian gak perlu khawatir atau mungkin kalian kayak rada takut gitu ya kalo misalkan kalo misalkan hamil pas skincare-an itu kalo misalkan kalian masih was-was gitu ya kan di skip aja skincare malemnya atau night creamnya karena menurut aku night cream itu skincare yang dipake bener-bener lama gitu ya kan jadi kalo misalkan kalian khawatir kalian di skip aja dulu skincare malemnya guys nah untuk order skincare AKJ glow skin ini kebetulan aku adalah agen resminya kalian bisa langsung cek ide aku Farida FR AKJ atau langsung aja DM ataupun chat WA karena aku sendiri yang akan membalas chat kalian DM kalian ya jadi untuk pemesanannya atau order sebelumnya harus konsultasi dulu guys ya biar aku bisa pilihin kalian paket yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian sama masalah kulit kalian jadi nanti kalo misalkan kalian pengen putih aja padahal kalian jerawatan gitu ya kan nah jadi bener-bener konsultasi dulu biar gak salah pilih paket biar mukanya gak tampak parah gitu ya kan kalo misalkan normal-normal aja nih normal wajah kalian normal kalian bebas pilih paketnya sendiri sesuai dengan keinginan kalian oke oke guys mungkin itu aja video aku kali ini atau skincare routine aku kali ini semoga bermanfaat dan semoga video ini menjadi referensi buat kalian yang punya masalah kulit tapi bingung mau skincare-an apa langsung komen di kolom komentar kalo kalian punya pertanyaan ya guys oke jangan lupa kalian untuk like video ini subscribe dan share ke seluruh sosial media kalian yang punya and see you in my next video bye bye selamat menikmati